Intro Insiden berdarah terjadi di kantor Satuan Polisi Pemong Peraja, Kota Denpasar, di Jalan Kejubung Denpasar Timur. Lantaran tempat itu menjadi sasaran penyerangan oleh sekelompok orang pada Minggu 26 November dini hari. Enam orang, anggota Satpol PP Denpasar, menderita luka-luka akibat insiden tersebut. Aksi penyerangan oleh orang tak dikenal ini pun telah dilaporkan oleh WWA 53 tahun ke Poresta Denpasar. Informasi yang dihimpun peristiwa tersebut bermula ketika WWA yang berposisi sebagai komandan regu bersama lima korban lainnya yang merupakan anggota regu sedang istirahat sekitar pukul 4.30. Tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu gerbang, maka WWA pun datang ke gerbang yang saat itu sudah terpasang gembok. Namun belum terkunci. Setelah pintu terbuka, tak disangka para pelaku langsung masuk dan menyerang para korban. Karena serangan mendadak tersebut, WWA bersama rekan-rekannya lari untuk menyelamatkan diri. Saat bersembunyi, dan Ruh itu baru sadar bahwa ada satu anggota yang tertinggal di dalam kantor. Pria asal Abian Semal, Badung ini lantas mencoba menghubungi kontak HP anggota yang tertinggal itu tetapi tidak nyambung. Akhirnya, WWA dan anggotanya kembali ke tempat kejadian perkara. Dia mendapati IKGA sudah terkapar berasimbah darah di garase kantor. Korban luka-luka selanjutnya diobati di RS terdekat. Kasihumas Poresta Denpasar AKP Ketut Sukadi menerangkan, satu reserse kriminal Poresta Denpasar sedang dalam proses menangkap pelaku. Kabarnya penyerangan terjadi setelah Satpol PP Denpasar melakukan rahasia hiburan malam dan mengamankan cewek hiburan malam di wilayah Denpasar Selatan. Setelah rahasia itu, ada penyerangan ke kantor Satpol PP. Selain itu, polisi juga melakukan pengejaran pelaku dan sudah sempat mendatangi hiburan malam yang diduga sebagai pemicu penyerangan. Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton!